Teguh Sapa, kami ucapkan kepada seluruh peserta sekalian yang berbahagia, jangan lupa untuk meng-oncam kamera dan memasang virtual background yang telah disediakan, dan merename nama akun dengan nama underscore universitas. Hadirin, diharap tenang, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, asisten manajer BMKA, hadirisasi Rumah Salman ITB. Yang terhormat, para panitia, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Mentari bersinar bintang tenggelam, pagi menyapa United Kingdom. Salam hangat, hadirin sekalian, mencadir sinar keberkahan dengan sapa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Adada khulkihi, waridu nafsihi, wazinata arshihi, wamidada kalimatihi. Allahummanfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma'yanfa'una, warzukna uluman tanpa'una, piddini, waddunya, wadakhirah. Ahlan wasahlan, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Di acara Rokshow Biosiswa Inipator Muda, Regional 7, Yogyakarta, Selasa sore 12 April 2022. Agar terlihat berindah, marilah kita bercermin diri. Agar acara ini berkah, marilah kita simak kalam ilahi. Yang akan dibacakan oleh saudara Ikhsan Nurdin. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dibacakan surah Al-Baqarah mulai ayat 30 sampai ayat 32. A'udhu billahi minash shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 satu pusat dalam pembangunan peradaban itu. Nah, makanya kita ingin bikin suatu program yang memang mewakili suara itu. Gimana caranya memang mesjid ini bisa menjadi pusat berkembangnya inovasi-inovasi. Karena mungkin sekarang banyak inovasi-inovasi itu muncul dari berbagai tempat. Mungkin ada dari kampus-kampus terutama atau mungkin dari lembaga-lembaga penelitian. Tapi ketika kita melihat bahwa saat ini mungkin banyak orang yang sekarang melihat mesjid dalam sudut pandang yang dalam tanda kutip mungkin kurang nyaman untuk dipikirkan. Kita ingin menjadi salah satu mesjid yang juga menjernihkan lagi fikiran-fikiran orang-orang itu yang memperlihatkan bahwa sebenarnya mesjid tidak seradikal yang mereka pikirkan atau mungkin enggak hanya berkaitan dengan sesuatu hal yang itu ritualistik saja. Tapi juga mesjid bisa menjadi salah satu tempat, salah satu pusat, salah satu aktor dalam proses pembangunan peradaban itu, dalam proses berinovasi juga. Makanya kita bikin nih, beasiswa, inovator, muda, nusantara. Aku enggak tahu apakah mesjid lain ada yang pernah bikin beasiswa semacam ini. Tapi rasa-rasanya saya sendiri baru pernah mendengar dari mesjid Salman. Bahkan selain beasiswa inovator muda, nusantara, insya Allah saat ini Salman juga sedang mengembangkan suatu ekosistem inovasi yang harapannya nanti ke depannya ini bisa terus berkembang dan bisa mendukung banyak muslim yang ketika dia mungkin memiliki sebuah gagasan dan ingin diterapkan dalam masyarakat, ingin memberikan dampak baik ke Indonesia yang saat ini punya berbagai macam masalah. Mereka yang diingat sama mereka adalah masjid. Kan ini salah satu hal yang cukup menarik. Ketika ada orang-orang ingin bikin inovasi, orang-orang ingin bikin startup, ingatnya masjid. Orang-orang ingin bikin penelitian, ingatnya masjid dulu. Orang-orang ingin bikin suatu gerakan-gerakan tertentu, ingatnya masjid dulu. Dan Salman ingin coba untuk mengisi tempat-tempat itu. Karena kalau misalnya kita membahas terkait teragam permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, tentu tidak akan mungkin bisa terlepas dari jalan hidup kita dengan jalan hidup kita yang memegang agama Islam ini. Karena Islam menyeluruh. Bayangkan saja teman-teman ketika kita lihat saat ini terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi, bahkan ketika Indonesia digadang teman-teman himpakan salah satu orang-orang yang mendapat atau merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi itu. Dan rasa-rasanya banyak ya. Banyak masyarakat kita yang mungkin sampai saat ini tidak bisa merasakan dampak dari perkembangan ekonomi Indonesia yang secara keseluruhan dilihat naik. Yang artinya mungkin hanya dirasakan sama sebagian orang saja dan bisa jadi ikim tinggi. Sementara itu ketika kita melihat agama kita sebagai agama Islam, kita mungkin mengenal ekonomi syariah. Dan bahkan mungkin urusan-urusan harta juga sangat diurus dengan kuat. Karena urusan-urusan syariah itu bahkan bisa gugur dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Orang yang miskin banget, tidak bisa makan apapun, bagi dia makanan-makanan haram bisa jadi halal. Karena memang mungkin untuk mengurusi kehidupan dia saja sudah susah. Maka dari itu sebenarnya ketika kita ngomongin masalah agama ini berkaitan juga dengan hal-hal lain. Dan Mesin Salman ingin menjadi salah satu bagian untuk bisa membangun Indonesia dengan cara mencetak generasi-generasi unggul yang mampu untuk menghasilkan gagasan-gagasan, mampu menghasilkan inovasi-inovasi, yang bisa mendobrak permasalahan yang sangat pelik yang kita rasakan di negara kita ini. Supaya negeri kita menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang kata orang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Yang kata orang negeri dengan garis pantai terluas, termasuk garis pantai terluas tapi garam masih impor. Dan berbagai macam permasalahan lainnya. Makanya kita bikin salah satu bentuk beasiswa pembinaan yang kita sebut sebagai beasiswa inovator muda Nusantara. Yang harapannya mungkin tempat-tempat di sini, yang sudah hadir di sini, yang sudah tertarik untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang beasiswa inovator muda Nusantara ini bagaimana. Dan mungkin nanti juga disemakati sama beberapa materi yang akan ngasih tips dan trik bagaimana caranya bisa menjadi inovator muda berprestasi pada kali ini. Ini bisa jadi salah satu langkah bagi kita semua untuk memulai perjalanan yang baik bagi kita untuk menuju tujuan yang mulia. Mungkin gitu saja dari aku. Selamat mengikuti agenda Roadshow ini. Semoga bisa dinikmati dengan baik. Dan mungkin aku mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata yang aku sampaikan. Aku ucapkan terima kasih kepada penelitian yang sudah menyelenggarakan agenda ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Romy Sanghaji ST yang telah memberikan kata sambutan dan masukan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya, kalau kuliah di Indonesia, jangan lupa singgah di Bogor. Untuk acara selanjutnya, kami serahkan kepada moderator. Kepada Teh Anissa Mila, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Teh Anissa Mila. Oke, baik. Terima kasih Kang Jaya selaku MC. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman dari Yogyakarta ya. Oke. Kalau ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf, maka di sini aku akan memperkenalkan diri aku. Kenalin nama aku Anissa Mila. Di sini aku menjadi moderator yang insya Allah akan memandu jalannya pematerian dan diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sebelum itu, aku juga ingin mengenal dari teman-teman peserta yang hadir pada roadshow hari ini. Dari kampus mana aja nih, bisa nih dituliskan nama dan asal kampusnya teman-teman di room chat ya. Mungkin beserta kabarnya juga dan di mana puasanya hari ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, karena link presensi sudah dikirimkan di room chat, juga bisa nih teman-teman mengisi presensinya gitu. Dan jangan lupa untuk berkabar ya, kabarnya, terus asal kampus, nama di room chat. Oke. Nah, teman-teman di sini aku tidak akan sendiri ya, karena pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengambil inspirasi dan mendengarkan pematerian dari dua pematerian yang insya Allah luar biasa dengan tema tips dan trik menjadi inovator muda berprestasi. Nah, aku yakin teman-teman di sini semua yang hadir pasti ingin menjadi inovator muda berprestasi nih. Nah, maka dari itu mari kita simak pematerian dari pematerian yang pertama kita terlebih dahulu. Aku sahapan dulu Kang Muhammad Izzulhaq Al-Ma'ruf. Apakah sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum. Bukan salam, gimana Kang kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, Kang. Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Kuasanya lancar ya, Kang? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum masuk ke pematerian, aku akan membacakan sedikit CV dari beliau. Yang ini masya Allah banget ya, CV-nya terlihat sekali beliau ini inovator muda berprestasi nih teman-teman. Jadi beliau ini adalah exchange student at the School of Science and Engineering at University of Tsukuba. Kemudian assistant lecturer and laboratory department of physics UGM, silver medalist of international science technology engineering competition 2020, silver medalist of Indonesia Inventors Day 2021, founder and chief of operation officer, kita review in. Begitu banyak ya prestasinya beliau nih. Nah, sebelum kita mulai pematerian, aku mau ngingetin ke teman-teman bisa nih menyiapkan catatan dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi penting dari Kang Izulhak ini. Dan jangan lupa ya, siapkan pertanyaannya untuk nanti ditanyakan pada sesi tanya-jawab. Baik, tidak usah menunggu banyak waktu lagi. Aku serahkan pematerian kepada Kang Izulhak. Waktu dan media, kami persilahkan. Baik, terima kasih Nisa udah menyerahkan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, selamat datang di Roadshow Biasiswa Inventor Muda yang sekarang di Yogyakarta. Oke, dan selanjutnya aku mengucapkan terima kasih kepada dari pihak Biasiswa Inventor Muda yang udah ngasih kesempatan untuk berbagi ke teman-teman di acara ini. Karena jujur, ini ada kesempatan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga waktu saya. Bisa berbagi ke teman-teman, terutama di bulan Ramadan ini. Oke, jadi disini, mungkin seluruhnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalkan. Nama saya Izul. Oke, yang sebenarnya mau aku atau saya, mungkin langsung aja bilang aku aja ya. Oke, aku Izul. Teman-teman mungkin yang dari UGM, mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, begitu. Dari Fisika UGM Akatan 2018. Sekarang mahasiswa akhir, dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi exchange student di Sukuba, yang walaupun online, tapi semoga someday bisa offline. Dan tahun 2020 dianugerahi sebagai mahasiswa prestasi satu FNIPA UGM. Dan disini, insya Allah akan berbagi ke teman-teman terkait bagaimana menjadi inovator ataupun menjadi mahasiswa yang inovatif dan prestatif juga. Oke, 15 menit ke depan, sebagai paparan, sebagai opening dari saya, dari aku, aku akan membagikan tips ataupun membagikan bagaimana sih menjadi mahasiswa yang outstanding dan inovatif. Jadi ada dua term, ada dua kata kunci disini, ada dua keyword disini, yaitu outstanding dan inovatif. Pertama, aku akan ngomongin, akan membedah terkait, bagaimana sih sosok mahasiswa yang outstanding itu, begitu. Mungkin bagi teman-teman yang disini sudah cukup familiar dengan kata-kata mahasiswa berprestasi, ataupun yang cukup familiar dengan mapres, mapres utama, dan sebagainya, mawapres, sebenarnya term ataupun kata ataupun istilah dari berprestasi sendiri atau mahasiswa berprestasi sendiri adalah sangat luas, teman-teman. Aku sering bilang ke teman-teman, baik itu di FNIPA UGM, ataupun di acara-acara di mana aku diberi kesempatan, aku selalu bilang kalau mahasiswa punya role sendiri, punya peran sendiri untuk menjadi berprestasi, begitu. Jadi, tidak hanya mereka yang ikut mapres, ataupun mereka yang ikut lomba, ataupun yang mungkin berprestasi di conference, di studio exchange, ataupun itu, itu tidak hanya itu yang berprestasi. Tapi teman-teman yang akhirnya memiliki impact yang besar, yang memiliki role, ataupun yang pada akhirnya memberikan dampak kepada orang, itu juga bisa dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi, begitu. Aku disini bilang kalau role disini adalah sebagai hasil dari kerja keras teman-teman, begitu. Contohnya disini adalah ketika teman-teman ikut lomba, ketika teman-teman ikut organisasi, itu juga bisa menjadi, atau dikatakan sebagai berprestasi, begitu. Contohnya ketika saya pada akhirnya ikut lomba dan menang, dan apa dampaknya? Apakah cuma untuk saya? Apakah cuma untuk aku? Kalau cuma untuk aku doang, aku bisa katakan itu bukan berprestasi, begitu. Karena berprestasi adalah ketika kita bisa membagikan, ketika kita bisa berperan, yang itu perannya itu berperan baik, jelas, gitu ya. Berperan baik, begitu. Dan peran itu bisa dibagikan kepada orang lain, begitu. Jadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak baik, memberikan manfaat kepada banyak orang, begitu. Jadi pertama adalah memiliki impact yang besar, memiliki peran dan impact ataupun manfaat kepada banyak orang. Yang kedua adalah terkait menjadi versi terbaik, begitu. Tadi aku bilang, tadi aku bilang kalau menjadi mafres itu tidak hanya bagi mereka-mereka yang ikut lomba. Yang mungkin yang apa ya, yang ikut lomba mungkin ya. Karena sekarang, ataupun diiklim di Indonesia begitu, kan film mafres itu sering dikategorikan sebagai mereka-mereka yang ikut, yang berprestasi, yang lomba, gitu. Tapi sejatinya enggak, gitu. Ketika teman-teman pada akhirnya menjadi versi terbaik, begitu. Entah itu sebagai organisatoris, menjadi remaja masjid, begitu. Sebagai menjadi inovator muda, menjadi akademisi yang sering ikut, yang sering penelitian, yang ataupun yang kupu-kupu. Tapi dia bisa memberikan, bisa menjadi versi terbaik, menurut aku itu juga berprestasi, begitu. Karena kita punya, karena kita punya role. Ketika, karena kita punya bagian masing-masing, gitu. Kita tidak bisa menjadi orang lain, begitu. Kita otentik. Makanya di sini aku bilang kalau teman-teman enggak perlu menjadi orang lain, begitu. Teman-teman enggak perlu menjadi aku. Enggak perlu menjadi Mbak Anissa. Enggak perlu menjadi Mas Romy tadi yang udah menyampaikan sambutan, begitu. Enggak. Di sini, teman-teman bisa menjadi diri sendiri dengan otentik, begitu. Dengan memaksimalkan potensi diri teman-teman sendiri, begitu. Mungkin cukup kelise, ngomongin tentang yourself, yourself. Tapi di sini, itu benar, gitu. Ketika teman-teman menjadi diri sendiri, itu akan lebih baik daripada teman-teman itu copycat, ataupun teman-teman itu mencoba untuk menjadi orang lain, gitu. Oke, terus masuk ke inovatifnya. Selama aku, selama aku punya kuliah, gitu, dan akhirnya ikut lomba, di sini aku mewakili, meripresentasikan mahasiswa-mahasiswa yang ikut kompetisi, ya teman-teman, begitu. Jadi, selama aku ikut lomba, dan ikut lomba yang berkaitan dengan inovator, begitu, merepresentasikan suatu ide, suatu karya, aku meng-highlight tiga hal, begitu. Tiga hal yang cukup, yang menjadi kunci utama, begitu. Bagaimana, bagaimana sih seorang inovator muda itu berhasil, begitu. Mungkin nggak cuma ini, tapi di sini aku akan sharing ketiga hal ini terlebih dahulu, begitu. Yang mungkin nanti bisa ditambahkan, ataupun bisa teman-teman dapatkan di forum yang lain, mungkin, ya. Oke, yang pertama adalah, jelas teman-teman itu tahu topik apa yang teman-teman passion, gitu. Aku, mahasiswa fisika, tentu aku passion, ataupun aku cukup tertarik dengan isu-isu yang berhubungan dengan sains, gitu. Dan aku akan sangat sulit ketika aku mencoba mengulik, mencoba membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan, mungkin so-zoom, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang diluar dengan saintek, gitu. Makanya, ide-ide yang aku buat, ide-ide yang aku coba gagas, ataupun ide-ide yang aku coba kembangkan, itu berhubungan dengan saintek, gitu, teman-teman. Ataupun berhubungan dengan passion aku. Passion aku adalah di writing, di scientific writing, karena aku ikut kompetisi ilmiah, begitu, makanya aku cukup passion di sana. Dan makanya, aku tadi udah disebutkan oleh Mbak Anissa, gitu, menggagas sebuah platform yang bernama Kita Reviewin, gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil pantau, bisa sambil kunjungi, begitu ya, di Instagram kita reviewin, walaupun belum besar, tapi di sini kami masih, saya dan teman-teman masih mencoba untuk mengembangkannya, gitu. Kita reviewin sebuah platform untuk review karya tulis, ataupun writing clinic, gitu, untuk teman-teman yang punya permasalahan di penulisan ilmiah, terutama untuk kompetisi, gitu. Dan dari sana, saya belajar, gitu, bahwa ketika kita mengembangkan apa yang kita tahu, apa yang kita passionate, apa yang kita benar-benar mengerti dalamnya, insya Allah, kita akan dengan, apa ya, kita bisa mengetahui mana sih yang kurang, gitu. Karena kita menjadi bagian dari, yang, oh gimana ya, kita menjadi bagian yang suka, gitu. Maksudnya, ketika kita menghadapi suatu isu, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut, kita akan sangat-sangat bisa, sangat-sangat bisa menemukan suatu solusi. Karena, karena apa? Karena kita menjadi bagian dari, yang terdampak tersebut. Karena kita menjadi bagian dari hal tersebut, gitu. Kayak, contohnya kalau teman-teman sekarang di pandemi, teman-teman sekarang kan lagi di online learning, ya, gitu. Dan ketika teman-teman dicoba untuk, apa sih, gimana sih, solusi begitu, untuk menyelesaikan permasalahan, permasalahan online learning, yang semakin carut-marut ini, gitu. Kalau teman-teman bisa, apa ya, meng-assessment, gitu. Meng-assessment terkait, oh, ternyata, oh, ide ini tuh cukup bagus, loh. Ide ini tuh cukup, cukup visible, loh, untuk aku. Karena aku bisa merasakannya, kalau ini tuh nanti impactful. Kalau ide ini tuh bisa, bisa diterapkan, bisa berdampak, gitu. Beda cerita, kalau teman-teman itu tidak, tidak menjadi bagian dari yang terdampak, gitu. Teman-teman nggak akan bisa, teman-teman nggak akan, tahu apakah ide ini tuh akan bagus atau nggak, gitu. Sebenarnya hampir sama ketika, ketika dulu aku sempat menggagas terkait, sanitasi darurat, gitu, untuk bencana. Somehow, emang aku belum pernah, belum pernah menjadi bagian dari orang-orang yang terdampak bencana. Alhamdulillah, gitu. Namun, apa yang aku lakukan, yang aku lakukan adalah, aku survei, gitu. Aku survei ke masyarakat yang terdampak bencana, begitu, melihat bagaimana situasi dan kondisinya. Makanya di sini, yang paling penting adalah mengetahui apa topik ataupun isu yang teman-teman itu fashion di dalamnya, gitu. Oke, semoga nggak kelise, ya. Terus kemudian adalah mencari platform yang tepat untuk berkembang. Mungkin di sini adalah salah satu platformnya, gitu, dari Biasa Inovator Muda, gitu, sebagai platform yang mungkin bisa menjadi salah satu opsi terbaik, begitu, untuk teman-teman yang ingin mengembangkan inovasi teman-teman, gitu. Yang sejatinya nggak cuma platform-platform yang, platform-platform inkubasi, seperti mungkin beasiswa-beasiswa, gitu, kayak mungkin PKM, kompetisi, ataupun hal yang lain, gitu. Kayak platform-platform seperti study exchange, kemudian pameran, ataupun hal yang lain sebenarnya juga sebagai platform yang cukup-cukup worth it, gitu, untuk teman-teman coba, gitu. Contohnya di sini adalah, gimana ya? Contohnya adalah, aku berusaha untuk mengenalkan platform aku, platform aku, kita reviewin, gitu, di sini, gitu, kepada teman-teman. Berusaha untuk mengenalkan apa sih itu kita reviewin platform yang aku gagas, gitu. Dan teman-teman itu bisa nggak hanya di platform-platform serupa seperti ini, gitu. Teman-teman bisa mengutarakannya melalui mungkin conference, melalui kompetisi, melalui peer-to-peer mungkin, ya. Yang mana lebih efektif mungkin, peer-to-peer, gitu. Jadi teman-teman bisa mencari platform yang tepat, warna yang tepat untuk teman-teman itu berkembang, gitu, ataupun mengenalkan ide teman-teman. Terus yang ketiga adalah learn, evaluate, and collaborate. Jelas ya, teman-teman, ketika teman-teman mau menjadi inovator yang cemerlang, yang bagus, yang berprestasi, tentu teman-teman harus belajar, gitu. Pun, kalau platform aku yang berbasis entrepreneurship, jelas, harus belajar tentang mungkin tentang marketing, tentang tentang ekonomi, gitu, tentang ekonomi, gitu, tentang bagaimana cara engage orang, gitu, yang mana hal itu nggak pernah aku pelajari sebelumnya. Di sini adalah bagaimana teman-teman belajar, gitu, teman-teman berusaha untuk keluar dari zona nyamannya teman-teman, gitu, mungkin bagi teman-teman yang kayak aku, di Scientex, gitu, itu mungkin nggak ada paparan sama sekali tentang tentang ekonomi, tentang marketing, tentang apa lagi ya, tentang finance, gitu, ya. Itu adalah jalan yang tepat, gitu. Maksudnya, itu adalah sebagai challenge bagi kita, bagi Akus juga, untuk belajar, gitu. Kemudian, evaluate dari proses belajar tersebut, dari teman-teman ikut ikut suatu inkubasi, ikut mengenalkan, ataupun telah berkembang mungkin berkembang setahun, dua tahun, gitu, teman-teman bisa mengevaluasi, gitu, apakah platform yang teman-teman buat ini, itu cukup worth it, ya, gitu, apakah cukup worth it, atau nggak, gitu. Terus kemudian, gimana caranya kita untuk mengevaluasi, bagaimana bagaimana caranya membuatnya lebih baik, gitu, dengan cara mengevaluasi, dengan cara membuat feedback, dan sebagainya. Kemudian, collaborate juga, karena sekarang ada jamannya kolaborasi, kita bisa saling bekerja sama dengan orang lain, begitu, mengkolaborasikan apa yang aku punya, apa yang mereka punya, kemudian nantinya bisa menjadi satu padanan yang baik, begitu, karena ketika kita berkolaborasi, insya Allah, kita akan menjadi lebih baik, maksudnya adalah mungkin pasarnya platform tersebut bisa menjadi pasar kita juga, itu mungkin kalau dari segi marketing, kalau dari segi pasar, tapi kalau dari segi teknisnya, kolaborasi akan membuat kita lebih peka, lebih tahu bagaimana cara bekerjasama, bagaimana cara kita mengeksplore apa yang kita punya, yang mana mungkin kalau kita nggak berkolaborasi, kita mungkin stuck di situ aja, kalau kita berkolaborasi, kita bisa menjadi platform yang kita buat, ataupun inovasi yang kita akan mungkin akan lebih besar lagi, gitu, oke, terus, last but not least adalah, kita tuh punya potensi, begitu, kita punya potensi, kita punya isu, kita punya peran, kita punya segala sesuatu, kayak gitu, yang mana akan sangat sayang kalau kita tidak maksimalkan, begitu, mungkin teman-teman di sini kan, ingat ya, kalau dulu tuh waktu, seingat tuh waktu Maba, waktu masa baru tuh, mahasiswa adalah agent of change, agent of development, begitu, makanya kita bisa, sebenarnya di sini, aku agak menyoroti hal itu, sebenarnya nggak cuma sebagai agent, tapi sebagai leader, leader of change, leader of development, gitu, kita sebagai leader, jadi, apa yang dilakukan oleh leader adalah, ya kita berinovasi, gitu, salah satunya, makanya di sini, melalui, mungkin melalui roadshow ini, melalui forum ini, begitu, aku encourage teman-teman, khususnya juga aku, gitu, untuk selalu berinovasi, untuk selalu berdampak, untuk selalu berprestasi, untuk selalu berusaha, memaksimalkan potensi diri aku, gitu, dengan cara, ya itu tadi, berprestasi, berkolaborasi, membuat platform, ataupun berinovasi, begitu, oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, mohon maaf, kalau semua agak, ngelur ngidul ya, semoga nanti bisa lebih baik lagi, bisa, kita bisa catch up lagi di sesi Q&A, ataupun di sesi diskusi, begitu, oke, thank you, aku kembalikan ke Anissa, oke, baik, terima kasih ya, Kang Izzul, atas pematerian yang, sangat menginspirasi ya, buat kita semua, untuk menjadi inovator muda, berprestasi kita, nah, untuk selanjutnya, akan ada pematerian kedua, dari Teh Intan Wahyuni, sih, halo Teh Intan, halo Cek-Cek, masuk ya, oh, masuk, masuk suaranya Teh, oke, gimana Teh, gambarnya Teh, sore hari ini, Alhamdulillah, baik, Anissa gimana, oke, Alhamdulillah, Anissa juga baik, nah, tadi sebelumnya kan, kita sudah mendengarkan ya, pemaparan materi dari Kang Izzul, tentang tips dan triknya, gitu, tadi juga disampaikan oleh Kang Izzul, ayo cari platform, dimana kita itu bisa berkembang, gitu, dan, salah satunya itu, di Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, gitu, nah, sebelum masuk ke pematerian, aku izin membacakan sedikit CV, dari Teh Intan, yang pertama, beliau adalah leader proyek Beasiswa Inovator Muda Nusantara, jadi, buat teman-teman yang kepo nih, tentang Beasiswa Inovator Muda Nusantara, bisa nih, nanti tanya-tanya nih, sama Teh Intan ini, selanjutnya, beliau merupakan, Gold Medalist, Macau International Innovation, and Invention Expo China, kemudian, Bronze Medalist, Advanced Innovation Jam Japan, gitu, beliau ini juga, berprestasi yang luar biasa ya, teman-teman semua, dan sekarang ini menjadi kepala program, gitu, dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara, jadi, buat nanti teman-teman, jangan lupa juga dicatat ya, barangkali nanti ada yang ditanyakan, misalnya nih, nanti kita sampaikan di sesi tanya-jawab, baik, tidak menunggu waktu lama lagi, mari kita sama-sama mendengarkan, pemaparan materi dari Teh Intan, kepada Teh Intan, waktu dan media saya persilahkan. Oke, makasih Anissa, atas kesempatannya. Ya, sebelumnya disclaimer dulu guys, ini aku pakai HP, karena laptopnya lagi bermasalah, jadi, susah untuk mengkondisikan dalam waktu, cepat sih. Ya, maaf ya. Oke, jadi disini tadi udah disampaikan ya, terkait tips and trik menjadi mahasiswa, berprestasi, yang penuh dengan inovasi, dari Kak Izul ya, yang luar biasa materinya, dan, apa ya, terima kasih banget, Kak, untuk membuat kita semua jadi lebih tersadarkan, tentang peran sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa, jadi tidak hanya pulih pulang-pulih pulang, tapi beneran bisa mengolah ide sedemikian rupa, dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga harapannya memang ilmu tersebut, bisa berdampak ke orang lain, ke masyarakat, kayak gitu, dan kita tuh cepat capek gak sih, kalau sendiri, apalagi, apalagi kalau, apa-apa yang kita lakukan ini, tidak begitu bermanfaat dari orang lain, kayak, kita ngejar banyak prestasi, tapi seringnya, itu terlupa, kalau sebenarnya, ilulah hakikat dari ilmu, bukan untuk pencapaian semata, bukan untuk mencapai, sebagai, apa, gelar mahasiswa berprestasi, sebagai, medalis apa, peraih medalis apa, gitu ya, sebenarnya, sebenarnya kan bukan itu ya, itu kayak, sebagai, apa ya, sebagai, salah satu dakwah kita ya, bahwa seorang muslim juga bisa berprestatif, kayak, ya gimana ya, masa, hanya, kita ngelihat, non-muslim, atau, yang lainnya gitu ya, udah banyak prestasi yang, ber, apa, yang mereka, yang mereka raih gitu, terus kita, yang katanya, dunia ini, adalah fana, yang katanya, dunia ini, hanya sementara, yang katanya, dunia ini, hanya butiran debu gitu, tapi kenapa, tidak bisa ditaklukkan, itu kayak, hanya omongan semata gitu, gak sih, maka dari itu, ketika kita menganggap, bahwa dunia ini sepele gitu ya, dibanding akhirat, yang maha-maha luar biasa, kita, nantinya, kelak, dijanjikan kebahagiaan yang, Masya Allah, nikmatnya gitu ya, maka, kita harus butikan, kepada orang-orang, bahwa memang, aku bisa menaklukkan dunia gitu loh, dan bisa bermanfaat, bagi orang lain, itu kan, sebagai manusia adalah, manusia yang bermanfaat ya, sesuai dengan, ilmuwan kita masing-masing, nah, untuk bagi teman-teman semua, yang ada di sini, tadi sudah, sudah apa namanya, sudah disampaikan ya, terkait, inovasi itu seperti apa, seperti apa, nah, kita juga, butuh nih, sebuah wadah, yang mana kita bertemu dengan, para, apa namanya, inovator-inovator tersebut, yang mana, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, sevisi, semisi gitu ya, harapannya, harapannya kita akan makin memperkuat, memperkuat diri kita, ide-ide kita akan makin, makin teroptimalisasi, makin bisa berdampak kepada, masyarakat luas, gitu kan harapannya, jadi gak hanya, menjadi usang, ide-ide di, kertas-kertas tumpukan, paper-paper, kayak gitu, tapi benar-benar, emang, rakyat merasakan bahwa, mahasiswa ini, bermanfaat, buat mereka, jadi, gak hanya demo semata, tapi juga, penyelesaian konkret, gitu, ini kan lagi banyak demo-demo ya, ya gak apa-apa sih, emang itu tujuan, apa, mahasiswa juga, it's okay, seperti itu, tapi jalan-jalan juga, mendukung apa-apa yang, yang sekiranya, pemerintah lakukan itu baik, kan pasti ada plus minusnya ya, suatu program dijalankan, gitu, jadi di Biasiswa Innovator Medanisantara ini, itu, apa ya, sebuah program, Biasiswa, yang bisa, teman-teman, jadikan sebagai wadah untuk, merealisasikan, projek-projek, teman-teman, yang mana, agar bisa lebih berdampak ke masyarakat, gitu, karena, di program Biasiswa ini, nantinya kita akan, mendapatkan dukungan, berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor, yang harapannya, tentu ya, merealisasikan projek kita, sesuai dengan, permasalahan SDGs yang berlaku, SDGs kan ada 17 ya, nantinya, nantinya, teman-teman, akan, apa ya, akan menyesuaikan SDGs mana, yang, yang dituju, gitu, jadi, kita jelas tujuannya kemana, nah, di, apa namanya, di program, program ini, itu program Biasiswa Inovator Muda, sebuah program Biasiswa Inovator Muda, dan, kaderisasi Salman, nah, di video itu, udah, banyak, info yang, beberapa kali kami, up gitu ya, Insya Allah, pendaftaran akan buka di pertengahan tahun ini, gitu, teman-teman, untuk pengembang, untuk apa ya, programnya sendiri, ada selama 6 bulan ya, selama 6 bulan ya, yaitu bulan Juni, sampai Desember, nah, di situ, teman-teman, akan digodok lah ya, istilahnya, gimana caranya biar, projek-projek teman-teman itu, menjadi lebih luar biasa, lebih bertangkap besar ke masyarakat, lebih, terangsang, apa ya, kita yang membuat itu, juga terasa bangga gitu loh, bahwa kita tuh, berguna bagi orang lain, tidak hanya untuk, buat, buat, apa namanya, buat projek untuk diukutkan lomba, atau hanya sekedar, agar kita bisa menuliskan, founder of, CEO of, itu kayak, banyak sekali, banyak sekali teman-teman, zaman sekarang ya, yang dengan mudahnya menuliskan itu, padahal sebenarnya tidak ngapain-ngapain, itu masih high-cline buat kita semua, masih interpeksi diri juga, buat aku dan teman-teman semua di sini, bahwa sebenarnya, jabatan itu tidak penting, yang penting adalah kontribusi kita di dalamnya, kayak gitu, nah termasuk di, Biasiswa Inofator Muda di sini, itu teman-teman nantinya, apa ya, mungkin, mungkin ada salah satu kerelaan hati ya, karena dalam satu projek yang sama, itu hanya boleh diikutkan satu saja, gitu ya, jadi satu, misal ada satu projek nih, kan biasanya teman-teman tim, itu kan ada banyak nih ya, kadang kan ada perasaan, ada perasaan, kok kamu doang yang bisa ikut, aku nggak bisa, itu kayak, emang kerelaan hati masing-masing sih, aku pernah merasakan juga, dulu terkait dengan projekku, itu kayak, mau mengikutkan suatu program, tapi, kayak, aduh, gimana ya, kita kan banyak, kita merindusnya bareng-bareng, tapi kok, kamu yang harus ikut, aku yang harus ikut ini, ya nggak apa-apa, dibagi aja, ada yang ikut sebagai peserta, penerima BSW IMN, ada yang di mana, di mana, disebar aja, yang penting kan, tujuan-tujuannya adalah, agar projek tersebut, menjadi optimal kan, ya ilmunya diserah dari mana-mana, jadi, nggak hanya harus, akan gelar penerima BSW Inovator, Bidadu Santara, gitu ya, teman-teman, jadi, terserah ya, dari teman-teman yang akan, join itu siapa, gitu, nah, di sini, memang, poin utamanya, adalah materi tentang, terkait dengan, pengembangan, apa namanya, apa namanya, optimalisasi, optimalisasi dari, program-program inovasi, kayak gitu, ini materi utama, ya, tapi, juga, dikemas, sedemikian rupa, agar, ditambah, agar pengemasannya itu, ada juga, materi tentang, kepemimpinannya, tentang, pengetahuan secara umum, keterampilan, dan, nantinya, juga memang ada mentor, yang spesifik terhadap, terhadap, apa namanya, isu, isu yang, teman-teman bawakan, project yang teman-teman bawakan, nah, di sini juga, ada, dana penunjang, gitu, dengan, total, total keseluruhan, beasiswa ini adalah, sampai 250 juta, untuk, semua acaranya, ya, selama 6 bulan tersebut, untuk, masing-masing benefit dari, pesertanya, itu, per semester, total, 8 senilai dengan, secara dengan, 8 juta rupiah, untuk pendanaan program yang spesifik, program yang kalian ajukan, itu disesuaikan dengan, apa namanya, nanti kan ada proposal nih ya, proposal tersebut, nanti kan ada formatnya, nah, itu teman-teman coba di, di, apa ya, diisi sesuai dengan, program kalian, dan dana yang ingin kalian ajukan, nanti, yang nge-ACC itu, dari pihak kami, yang insya Allah disesuaikan dengan, anggaran tersebut, kayak gitu teman-teman, nah, jadi, di bulan, Desember, eh bulan Desember, di bulan Juni, bulan Juni itu ada grand opening, ada grand opening, di Bandung ya, selama 3 hari, selama 3 hari, itu ada boot camp, gitu-gitu kan, selama 3 hari, kemudian, Desember, ada grand closing, selama 3 hari juga, kemudian, bulan Juli sampai November, itu, apa namanya, pertemuan pekanan, kayak teman-teman, kayak gitu, jadi, tiap pekan kita akan ada pertemuan juga, akan ada materi-materi, dan penugasan-penugasan, yang harapannya bisa menunjang, kapabilitas menunjang, apa namanya, kualitas dari, proyek teman-teman ini, gitu, harus banget sih, join, di besok ini, karena, di sini nantinya ya, di grand closing itu, kita akan menghadirkan, para mitra yang, potensial gitu, entah itu, ada yang sebagai, potensial investor, yang nantinya, insya Allah bisa menanai, lebih lanjut, terkait proyek-proyek teman-teman, dan juga, apa ya, mungkin bisa menjadi, kolaborator gitu, yang bisa mengkolaborasikan, proyek teman-teman, dengan pihak lain, ataupun bisa, langsung bekerjasama dengan, pihak-pihak yang ada di, yang kami hadirkan di, grand closing tersebut, kayak gitu teman-teman, semoga enggak, kecepatan ya, nah, itu terkait gambaran umum ya tadi, secara umum, tentang, Biaso Innovator Mudan Nusantara, nah, karena, Biaso Innovator Mudan Nusantara ini, bagian dari, kadrisasi salman ITB, aku coba, kasih gambaran peringkas ya, jadi, Biaso Innovator Mudan Nusantara, ini, adalah, gambangannya, kalau secara, kalau secara, jenjang kadrisasi ya, itu, merupakan, akselerasi dari, SANC, KK, LMD, dan Inventra, SSC itu, Salaman Spiritual Camp, kemudian KK, Kelama Keluarga, dan LMD, latihan pescahidakwa, kemudian yang Inventra adalah, invention dan tradition, gitu ya, semuanya, ini, basicnya, berbasis Islam, gitu, karena, kita, di kadrisasi Salman, dengan, berbagai macam programnya, termasuk Biaso Innovator Mudan, harapannya adalah, menghasilkan, seorang, Muslim, yang, inter-intelektual, gitu, jadi, kita, memiliki, kualitas keilmuan, yang memang, bisa diterapkan, di masyarakat, dengan, tetap, menyisipkan, value-value keislaman, ya, you know lah ya, kita, melakukan hal yang sama, tetapi, yang satu, dilandaskan dengan keimanan, yang satu, asal jalan aja, nggak tahu, maksudnya kemana, itu kan, pahalanya yang didapat beda ya, sesimpel, kita melakukan hal, yang satu, baca bas malah, yang satu, nggak, itu kan, juga beda, maka dari itu, di sini, kita harapannya sama-sama, menjadi, mencetak, para inovator muda, yang berlandaskan keislaman, yang benar, maka dari itu, ini, apa namanya, tadi ya, inovator muda, berbagai, berbagai materi, tentang, tentang menjadi seorang inovator, gitu, tadi ya, materi utama, tapi juga, kita, menyisipkan beberapa materi, terkait dengan, keislaman, kayak gitu, harapannya, tadi sudah, yang saya sampaikan tersebut, ya teman-teman, dan juga, aku menjengkel lagi, dengan, Kak Romi, yang tadi sudah membahas, ya, ini, bisa dikatakan, program pertama, deh, yang diinisiasi oleh, sebuah masjid, gitu ya, sebuah masjid, yang mana, harapannya memang, sumber dari, sebuah peradaban, masjid bukan hanya, sebagai tempat sholat, tapi juga, sebagai, pencetak generasi-generasi, Ulu Albab, walaupun kita secara online, ya, tapi, kita, itu kan, di bawah naungan, Masjid Salman ITB, ya, secara tidak langsung, gitu, yang, enggak saja, kita berada di lingkungan, Masjid Salman ITB, tapi, input, yang mana, Insya Allah, akan bisa merasakan, dampak dari, dari, keberjalanan program, di masjid tersebut, maka dari itu, memang pentingnya, pentingnya, apa namanya, pengorganisasian yang bagus, gitu ya, sebuah masjid kecil, bahkan bisa menjadi, pencetak peradaban Islam, gitu, pencetak inovator, muda, yang berlandaskan keislaman, gitu, input yang diharapkan adalah, mahasiswa, yang memiliki ide, yang sudah tervalidasi, yaitu, yaitu, apa, yang sudah, diikutkan serta dalam lomba, ataupun yang sudah dilakukan, gitu, kemudian, yang kedua, harus sudah memiliki output projek yang jelas, ya, berdampak, dan terukur, maksudnya di sini adalah, projek-projek tersebut, haruslah memiliki planning yang jelas, bahkan, tiap, tiap bulannya lah, ya, mau ngapain aja, gitu, minimal banget sampai Desember, karena kita pembinaannya sampai Desember, gitu, untuk setelah itu, ya, harapannya bisa sustainable, tapi, se-minimal-minimalnya, bisa tahu nih, perkembangan projek sejak disapit sampai Desember, nanti harapannya seperti apa, seperti apa, karena itu akan di-follow up, kemudian akan diberikan materi-materi penunjang, yang mana harapannya memang, bisa mengoptimalisasi projek teman-teman, nah, apa yang diharapkan adalah, yang pertama adalah, inovasi sudah memberikan dampak masyarakat, tentulah ya, kita nggak mungkin dong, jadi hanya sebatas mahasiswa kertas, gitu, yang semua berlandaskan dengan teori, tapi tidak tahu secara realnya seperti apa, kalau berbicara terlalu mulu, terus masyarakat tidak tahu apa yang kita bicarakan, agar dipandang tinggi, tapi sebenarnya ilmu yang kita sampaikan masyarakat, nggak tahu, kan bukan seperti itu, kita berda'wah sesuai bahasa kalungnya, ya kan, ya ini juga menyampaikan ilmu kita, sesuai dengan target yang akan kita sahar, gitu kan, kalau kita ke masyarakat tertutu, ya sudah, bahasakan keilman kita sedemikian rupa, agar bisa ditangkap oleh masyarakat luas, gitu, kemudian yang kedua, sebentar, ya gitu ya, nggak mungkin dong, pakai bahasa-bahasa berat, itu juga sih, beda lagi ketika kita sedang mempresentasikan proyek kepada para calon investor, ya, para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, ya itu gunakanlah bahasa-bahasa intelektual, silahkan, sangat diperbolehkan, gitu, kemudian yang kedua nih, berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi, kita hidup di zaman sekarang, nggak bisa untuk sendiri gitu, itu sangat-sangat, sangat-sangat, apa ya, tidak mungkin lah, kita di sini tuh harus bisa saling berkolaborasi, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, gitu kan, ya, sering aku sampaikan juga di kegiatan Rotsho ini, bahwa sebuah peradaban tidak hanya, apalagi peradaban Islam ya, tidak hanya tercipta, tidak hanya tercipta ketika, hanya ada para ustadz gitu, para ustadz, tapi juga, ya simpelnya, simpelnya ketika ada sekolah, sebuah sekolahan, itu nggak hanya ada guru ya, tapi juga harus ada ahli arsitek, harus ada ahli teknik sipil, yang bisa membangun bangunan tersebut, harus ada yang berkaitan dengan, apa namanya, sarana, transportasi, gitu-gitu, semuanya tuh saling melengkapi, tidak ada yang lebih bermanfaat, yang lebih tidak bermanfaat gitu, bahkan, bahkan aku, bahkan aku tuh pernah ini, pernah apa namanya, pernah ikut sebuah pelatihan gitu, yang mana, ditekankan banget, bahwa, misalnya, teman-teman disini ada di organisasi, yang mana, salah satu jobnya itu, sebagai si kebersihan, jadi kan, tukang bersih-bersih, ngelap-ngelap debu gitu ya, itu terasanya sepele ya, tapi itu berkontribusi juga, berkontribusi juga gitu, untuk, untuk kegiatan tersebut, maka dari itu, lakukanlah, salah sekecil apapun itu, semaksimal mungkin, kemudian yang ketiga, dimuat di media masa, untuk meluaskan dampak kolaborasi juga, ya, kita tahu lah ya, efek sebuah media masa seperti apa, agar kita bisa meluaskan, dan meluaskan sayap kebaikan, terus, yang terakhir, tadi udah sempat dibahas, ikut exhibition project, untuk bertemu dengan para investor, terus yang terakhir, tentunya, bertemu dengan para, inovator muda nesantara, dari forum tersebut, ya, satu lagi nih, target menerima manfaat, yaitu, tentunya, mahasiswa muslim, D3, D4, S1, dan, mahasiswa dari kampus, yang termasuk dalam 12 regional pembagian, dan saya, ya, tuh wajah buklitnya guys, kemudian, yang ketiga adalah, belum pernah mengikuti LMD, ya, LMD apa, cari aja di, kaderisasi Salman, kemudian yang terakhir adalah, beasiswa diberikan kepada 100 projek terbaik, yang lulus seleksi, ya, 100 projek terbaik, ini seleksinya memang serentak secara nasional, tapi secara, apa, saingannya gitu ya, gampangannya, itu sebenarnya per regional sih, biar kita sama rata, dari masing-masing regional, ada semua perwakilannya, ya, mungkin itu dulu dari aku, semoga, memancing pertanyaan-pertanyaan gitu ya, oke, dikembalikan kepada moderator, Anissa, oke, baik, terima kasih, Teh Intan, atas pemaparan yang luar biasanya, selanjutnya, kita masuk ke sesi, tanya-jawab ya, tapi aku dulu nih, yang mau tanya-jawab, Kang Izul, sama ke Teh Intan gitu, mungkin yang pertama, ke Kang Izul tadi, tentang tips dan trik, menjadi inovator, mudah, mudah berprestasi gitu ya, pertanyaan aku yang pertama Kang, selama Kang Izul ini, menjadi inovator mudah berprestasi, ada nggak sih tantangan-tantangan, yang sering Kang Izul hadapi gitu, dan gimana sih Kang Izul, mencari atau, solusinya itu bagaimana gitu, itu yang pertama, terus yang kedua kan, tadi Kang Izul itu menyampaikan gitu, Kang Izul ini, jurusannya fisika gitu, terus, karena berinovasi ini kan, harus belajar, hal-hal yang sebelumnya itu, belum pernah dipelajari gitu, nah itu, gimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan gitu kan, untuk belajar-belajar hal baru, itu untuk Kang Izul, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, sebenarnya, dua pertanyaan itu, bisa aku jawab dengan satu jawaban sih, hampir sama ya, jadi kalau tantangannya sih jelas, karena, hampir sama gitu, karena, somehow ketika aku belajar, ketika aku, berinovasi kan harus, juga belajar, harus juga belajar dengan, belajar terkait hal yang lain gitu kan, nggak cuma tentang, mungkin, kalau sekarang aku ngembangin tentang, kita reviewin gitu, nggak cuma ngomongin tentang, writing, nggak cuma ngomongin scientific writing doang, nggak gitu, aku juga harus ngomongin tentang, gimana platform aku itu, semakin meluas gitu, ataupun ketika ngomongin tentang, inovasi-inovasi yang bersifat kayak, teknologi, kayak, apa ya, yang mungkin, contohnya dulu, pernah buat semacam, ide, ataupun, ide-ideosan terkait, gedung, anti-disaster gitu, anti-disaster building gitu, sebenarnya banyak sekali hal, yang perlu dipelajari gitu, karena, ketika ngomongin tentang fisika doang, ya, itu sangat-sangat, sangat-sangat umum gitu, sangat kuda mental gitu, makanya, salah satu tangannya adalah, gitu, mau belajar gitu, mau belajar, mau belajar, terkait hal lain gitu, mau belajar tentang hal lain, karena, yang tadi aku bilang gitu, ada banyak sekali hal, yang perlu dipelajari gitu, dan itu bisa melengkapi, inovasi kita gitu, akan lebih baik lagi, terus, kalau ngomongin, gimana caranya belajar gitu, cara belajar, hal lain adalah, agile sih, harus, apa ya, harus tahan gitu, harus tahan gitu, harus tahan dengan, segala prosesnya ada gitu, karena, ya, kalau kita mau, kalau kita, atau aku, kalau aku mau, platform aku berhasil, ataupun ketika, inovasi aku baik, ya, aku harus belajar gitu, harus melengkapi, kekurangan-kekurangan, harus melengkapi, harus melengkapi puzzle-puzzle, yang mana itu, nggak aku dapatkan di, di fisika, nggak aku dapatkan di, di UGM, nggak aku dapatkan di kampus gitu, mungkin aku dapatkan di, di masyarakat mungkin, aku dapatkan di kompetisi, ataupun aku dapatkan di tempat-tempat yang lain gitu, mungkin, itu sih, dua, dua pertanyaan yang jadi, satu jawaban. Oke, Masya Allah mantap banget ya, berarti kita memang harus tahan ya, untuk belajar, karena, ya itu, kita begitu ya, Kang ya. Oke, lanjut, aku mau tanya nih, sama Teh Intan, yang tadi udah memaparkan terkait, beasiswa inovator muda Nusantara gitu, nah, aku ingin memastikan aja, Teh, berarti kalau misalkan, proyek kita ini di jalaninnya tim gitu ya, Teh, tapi, yang boleh daftar itu, cuma satu orang aja ya, Teh ya, pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua, udah ada belum sih, Teh, pihak luar gitu, atau stakeholder yang, udah terlibat kerjasama gitu, Teh, dalam beasiswa inovator muda Nusantara ini, mungkin itu dulu Teh. Ya, baik-baik-baik. Terima kasih ya Nisa, pertanyaannya. Apa tadi, yang pertama itu, kalau, tim ya, tadi udah sempat dibahas juga, tetap yang ikut, hanya satu ya, kalaupun misal, joinnya, beberapa orang, itu yang akan diterima juga satu, karena satu proyek, itu di, apa namanya, diikutkan, hanya oleh satu orang, ya mungkin, ini ya, kerelaan hati, dari tim-tim yang lain, untuk bisa menyebar jaring seluas-seluasnya, belajar dari, segala, segala apa ya, segala peluang, ya, sebarlah, setelah hatinya ke, biasa IMN, terus yang lain, kemana, kemana kayak gitu lah, untuk bisa mengoptimalisasi, proyek tersebut, jadi poinnya, tujuannya ke proyek itu, bukan, bukan pencapaian dari masing-masing orangnya, gitu sih. Apa yang kedua tadi? Kedua terkait itu, biar kerjasama, sama pihak mana aja sih, teh gitu. Terkait kerjasama, sejauh ini, kalau kerjasama media partner, ya, untuk, untuk, roadshow, untuk publikasi, pamflet, ya, udah, udah ada beberapa sih, tapi terkait dengan, nantinya di, grand closing untuk exhibition ya, para gut, ya, di apa namanya, di exhibition nantinya, itu lagi proses juga, teman-teman, jadi, masih dalam proses verifikasi juga, harapannya ya, semoga bisa, ada, banyak lah, pihak-pihak yang bisa support, support teman-teman semua, jadi, harapannya dari, ini kan nanti ya, di grand closing, ketemu para investor, ataupun mitra-mitra yang, berpotensial untuk, kerjasama dan, mengoptimalkan, projek-projek teman-teman, gitu, nah, dari situ, kan udah selesai nih, BASFA IMN, harapannya kalian juga, ada wadah lagi nih, untuk bisa lebih, mengembangkan, projek-projek kalian, kayak gitu, apalagi terkait, pendanaan ya, harapannya ke situ juga, itu sih, oke, berarti nanti di exhibitionnya itu ya, atau di grand closingnya itu ya, teh, tapi sebenarnya, tambahan, sebenarnya kalau, kalian agak mau effort dikit ya, dari pematerian-pematerian, sejak grand opening, terus, pembinaan-pembinaan per pekan, itu, ada besar kemungkinan sih, kalau mau memfollow off, secara pribadi ya, memaparkan ini itu, biar lebih, apa ya, lebih private lah, lebih tahu, oh ini ternyata projek-projek ini, kayak gitu-gitu, bisa banget sih, oke, siap, terima kasih banyak, teh atas jawabannya, nah, mungkin dari aku udah cukup ya, sekarang kita lanjut ke teman-teman peserta nih, barangkali, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja nih, ditanyakan, teman-teman boleh raise hand, atau, kalau misalkan sinyalnya tidak mendukung gitu ya, bisa menuliskan pertanyaannya di room chat nih, tapi diusahakan raise hand dan on cam terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya, karena sayang banget nih, kalau misalkan gak ada pertanyaan, karena ini menurut aku seru banget gitu ya, topiknya itu, apalagi, Biasiswa Inovator Muda Nusantara ini baru banget gitu, ya nih teman-teman yang mau tanya, bisa on cam, terus raise hand, atau kalau terkendala, boleh juga nih di room chat, ya nah, teman-teman di sini, kayaknya aku sih feelingnya, banyak yang udah jadi penerima Biasiswa lainnya, kalaupun kayak gitu, kalaupun kayak gitu, gak apa-apa, kami itu terbuka untuk siapapun yang sudah menerima Biasiswa lain, pun Biasiswa lain, aku yakin ketika, ada ya Biasa-Biasa tentu yang, tidak boleh nyatang Biasiswa lain gitu ya, aku rasa Biasiswa IMN ini, tidak termasuk pengecualian mereka, karena, karena di sini, tidak meng-cover biaya UKT, dan tidak meng-cover biaya hidup, sehingga, tidak termasuk pengecualian mereka gitu, biasanya kan Biasiswa-Biasiswa secara umum kan, UKT ataupun biaya hidup ya, di sini adalah pendanaan proyek, kayak gitu, ya, kemarinnya PKM teman-teman didanailah, atau ide-ide kalian yang diikut sertakan lomba, didanai gitu, itu sih, apa ini ada serstin, oh, saya si tanya jawab. Ya, teman-teman, berarti, itu ya teh aman ya, kalau misalkan dapat Biasiswa lain, tidak bermasalah ya teh, dalam hal persyaratan peserta, begitu. Tidak, malah bagus tuh, jadi penerima Biasiswa banyak. Oke, yuk nih teman-teman yang mau tanya, soh boleh banget nih teman-teman. Kang Izul, dari Fisika ya, sama sih. Oh ya? Iya, beda angkatan paling. Banyak angkatan berapa? 17. Oh ya, lebih muda. Berapa sih 19? 18-18. Oh, selisih satu. Ya gitu guys. Yuni masih ditunggu nih, pertanyaan dari teman-teman. Wah, ini ada pertanyaan. Tips lolos proposal. Ah, maaf, ini ada. Dari Zahra Nabilah, dari UNY. Mangga, dipersilahkan. sebelumnya saya izin bertanya ke Kak Izul, mengenai tadi kan tentang inovatif ya Kak. Tips inovatif itu kan salah satunya kita harus senang di bidang fashion. Fashion kita. Lalu, jika sudah terjurumus ke bidang yang gak kita sukai, itu gimana ya? Apakah kita harus keluar dari bidang itu, atau tetap berusaha lanjutin aja. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Langsung aku jawab atau gimana? Kak. Kalian emang gak? Langsung dijawab aja Kak. Thank you. Thank you ya Zahra udah bertanya. Kalau menurut aku sendiri, kalau teman-teman udah mungkin, udah kadung gitu ya. Kadung tuh apa ya? Misalnya ya. Udah terlanjur. Oke. Terlanjur. Terlanjur. Terjerumus mungkin. Atau terlanjur untuk masuk ke kolam. Kayak sama udah terlanjur ke masuk ke suatu hal yang mungkin kita gak passionate. Menurut aku, teman-teman cari dulu kayak gitu. Cari dulu apa sih yang teman-teman bisa kembangkan di sana gitu. Itu yang pertama jelas gitu. Jadi ketika teman-teman tuh mencari gitu. Apa sih yang bisa aku kembangkan di isu ini gitu. Contohnya, sama aku. Aku gak passion di apa ya? Bentar. Mikir. Kayaknya passion semua ini. Sampai bingung. Gak, gak, gak. Aku gak passion di yang berbau teknologi yang kayak computing. Apa sih namanya? Data gitu ya. Data science. Computation. Ataupun yang berhubungan tentang komputasi begitu. Nah, terus apa yang bisa aku lakukan di sana adalah aku mencoba untuk meng... Aku berusaha untuk mengkaitkan gitu. Merelevansikan apa yang aku suka dihubungkan dengan komputasi tersebut. Mungkin itu yang bisa dilakukan yang pertama gitu. Terus yang kedua, kalau emang bener-bener Zahra gak bisa in total gak bisa menemukan apa yang bisa direlevansikan, atau yang bisa dikembangkan, atau yang bisa dihubungkan, mungkin jangan keluarnya ya. Mungkin ini sih, bener keluar gitu. Karena Zahra gak bisa berkembang di Zahra. Gak bisa mengambil sisi positifnya. Gak bisa berdampak, gak bisa bermanfaat gitu. Apalagi kalau Zahra gak bermanfaat, ataupun gak berdampak, terus untuk apa gitu? Untuk apa kita melakukan hal ini? Mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Mbak Intan, mau nambahnya juga boleh? Gimana nih Mbak Muhammad? Boleh teh. Intan kan juga pengalamannya juga banyak nih. Boleh teh? Coba izin nambahin aja ya. Ini sama-sama belajar di sini, saling berbagi insight aja. Hmm, apa ya? Sebenarnya ada dua pilihan sih. Bener yang dikatakan tadi, intinya mau ada istilah yang mana? Sebenarnya gini, gini. Jadi dua pilihan tersebut, yang akan aku sampaikan kemudian, itu tujuannya, itu sama-sama agar bisa mengoptimalkan diri sendiri. Karena kita tidak bisa memberdayakan orang lain sebelum kita selesai dengan diri sendiri, sebelum kita tahu apa yang kita mau. Nah, jadi yang pertama, itu ketika katakanlah salah jurusan, atau kita merasa tidak passion terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan. Ya, yang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa lakuin aja terus, udah kecebur sekalian tenggelam, gitu. Gini, gini. Pada dasarnya, hidup di dunia ini tidak selamanya tentang passion, tapi tentang apa yang sudah kalian lakukan. Terkadang ya, seringkali juga sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata aku merasa tidak unjoy. Ya, tapi kalau itu bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak, gitu. Karena sebenarnya, ini ada banyak persepsi yang salah ya. Banyak yang salah tangkap bahwa passion itu membuat kita, apa ya, santai. Membuat kita benar-benar menikmati apa-apa yang kita lakukan. Sebenarnya nggak kayak gitu, teman-teman. Kalian kalau nyari nyaman, ya istirahat tidur, gitu. Istirahat tidur. Jadi, setiap apa-apa yang kita lakukan, sesenang apapun itu, apa namanya, euforianya itu pas di awal-awal. Dan pas kita mencapai sesuatu, pas membuat orang tua kita bangga, tapi tetap-tetap capek. Aku merasa gitu ya, walaupun passion-passion juga, gitu. Gitu sih. Dan, yang kedua ya, kalau memang ingin nekat, ya keluar, tapi harus punya, apa namanya, punya backingan lah. Kayak istilah, kayak istilahnya apa ya, kalau misal nanti di dunia kerja ya, sebelum memutuskan untuk risen, yaitu punya tabungan yang cukup dulu, untuk bisa setidaknya bertahan hidup, selama masa-masa nggak jelas itu. Itu sih. Jadi, kita harus bisa menyeimbangkan sisi realistis dan idealis. Itu, teman-teman. Itu Zara. Yang nanyakan Zara. Oke, gimana nih, Zara? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena banyak juga Zara, banyak juga Zara, kalau mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang punya banyak pencapaian, itu sebenarnya tidak berasal dari jurusan yang mereka inginkan. Tetapi, karena mereka memahami bahwa jurusan tersebut, ya memang yang diberikan oleh Allah yang terbaik, sesuai dengan rencana-rencana-rencananya, gitu. Karena, apa ya, yang sesuatu yang menurut kita baik, itu belum tentu baik menurut Allah, gitu loh. Kalau kita memahami konsep itu ya, itu berusaha, berusaha mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, insya Allah akan menjadi, menghasilkan output yang lebih baik juga, dibanding kita mengeluh terus-menerus. Kayak, waktunya hilang, gitu loh. Jadi, mending lakuin aja. Udah sih, itu aja lah. Ya, Masya Allah nih, jawaban dari Teh Inten sama Kang Izul. Gimana, Teh Zara? Permotivasi, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Masya Allah, termotivasi. Terima kasih, Kang Izul dan Teh Inten. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain, Anda yang termotivasi juga untuk bertanya, wah, nih Anda nih. Wah, UNS. Halo. Izah dari UNS, Mbak. Iya, terima kasih, Teh. Halo, Kak Inten yang dari UNS juga ya, Mbak. Mau tanya ini, Kak Inten, tentang basis OIMN ini. Kan itu pembiayaan dari suatu projek. Ceritanya, saya sama teman-teman ada suatu projek tentang kesehatan dan kewanitaan, tapi anggotanya ini semuanya TW KOAS. Kalau Mbak Inten tahu KOAS. Hmm, tahu. Ya, jadi S1-nya udah selesai. Nah, semisal kita ingin projek ini ikut di IEMN, apakah kami harus? Baiknya kami nambah anggota yang masih S1 itu, Mbak, atau udah teman-teman yang KOAS nggak apa-apa ikut. Oke, misalnya langsung dijawab ya sama Teh Inten nih. KOAS sebenarnya nggak apa-apa sih, karena itu kan termasuk mahasiswa juga ya. Sebenarnya tidak apa-apa sih, kalau masih masuk di lingkungan kampus gitu. Dan ini ya, perlu meluruskan lagi, itu kan yang ikut tetap satu orang ya. Ya, itu sih. Mungkin itu aja. Ada yang kurang jelas? Oke. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Aynina? Sudah, Teh. Terima kasih. Oke, udah cukup ya. Terima kasih. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Sudah, Mbak,nya ini. Udah pada paham semua, terus mau langsung join beasiswa IEMN. Harus banget daftar ya, Teh. Karena ini pertama kali banget loh, Teh. Anda apalagi penggagasnya dari masjid gitu. Masya Allah. Banget gitu. Bener, guys. Jadi, insya Allah, berlandaskan nilai-nilai keislaman lah, kita bisa membangun terhadapan dari hal-hal kecil. Mantap. Oke nih, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, aku ingin tanya satu pertanyaan aja ya, Teh. Ke Kang Izo kayaknya nih, kalau ini pertanyaannya. Kang, tips lolos proposal gitu. Gimana, Kang? Sama nih sekalian, Kang Izo. Nanti. Kan di IEMN juga ada proposal juga kan. Nah, sekalian nggak apa-apa. Izo, silahkan. Proposal apa nih? Oh, proposal ini ya? Untuk IEMN gitu. Ataupun in general? In general. Oke, in general jelas ya. Karena kan IEMN kan belum ada sebelumnya kan. Baru pertama kan. Baru first time. Oke. Tips lolos proposal ya. Jujur aku agak bingung untuk jelasinya gitu. Apa sih tips yang paling tips gitu. Kalau mungkin kalau ngomongin PKM, mungkin kalau direlating dengan PKM, jelas yang paling penting adalah tentang format gitu. Tapi kalau untuk IEMN, jujur aku nggak terlalu tahu untuk detail penilaiannya gitu. Tapi jelas yang paling penting ketika di proposal itu adalah teman-teman itu menuliskan dengan jelas gitu. Bukan itu sangat-sangat klise ya. Ngomongin tentang kontennya harus jelas gitu. Tentang gimana panggapnya ke depan. Apakah teman-teman itu bisa meyakinkan gitu ke investor, ke pemberi biaya gitu. Ke pemberi anggar, ke pemberi biaya. Kalau ide teman-teman ini tuh feasible untuk dikembangkan. Untuk sustain juga. Kayak gitu. Ataupun berdampak juga. Mungkin itu termnya. Tadi kan sama Mbak Inan udah disampaikan gitu. Kalau IMN di sini, oke, sebetulnya nggak salah gitu ya. IMN di sini tuh ingin meng-grab gitu, meng-grab ke teman-teman yang punya inovasi, yang mana inovasi tersebut tuh bisa berdampak gitu, bisa bermanfaat juga. Makanya di sini term itu yang perlu di-highlight gitu, di proposal teman-teman gitu. Nggak cuma tentang gimana sustain, nggak mana feasible, ataupun mungkin anggarannya sesuai, nggak, tapi juga bermanfaat gitu. Jadi, berdampak juga gitu. Mungkin itu. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Mungkin satu lagi Kang, ini tadi ada pertanyaan juga nih, menarik juga nih Kang. Topik yang peluang juara itu yang kayak gimana sih, Kak? Waduh. Apa ya? Oh, relate dengan SDGs. Karena SDGs adalah topiknya sangat umum ya, dan itu menjadi topik basen kita sampai 2030, makanya SDGs, kayaknya teman-teman harus selalu relate dengan SDGs, yang pertama jelas gitu. Mungkin itu ya, sangat lisa juga, sangat umum banget yang ngomong SDGs gitu, karena menurut aku segala sesuatu bisa dikategorikan dengan SDGs, tapi gimana cara teman-teman itu mendialiver, teman-teman itu bisa membranding di teman-teman atau topik teman-teman, itu yang paling penting. Oke, siap Kang. Makasih banyak ya kan, jawabannya sangat-sangat menginspirasi gitu ya, Masya Allah banget. Oke, mungkin untuk sesi pematerian cukup sekian, aku mau ucapin terima kasih banyak sama Kang Izu dan Teh Intan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan inspirasi baru, terus insight baru buat teman-teman di sini, khususnya teman-teman dari regional Yogyakarta gitu. Dan mohon doanya juga, semoga nanti pada bulan Juni ya, kira-kira pertengahan tahun, banyak nih dari teman-teman Yogyakarta ini yang nantinya daftar di Biasiswa Inovator Muda Nusantara ini gitu. Biar makin-makin. Biar makin-makin. Biar makin-makin. Biar makin-makin nih. Gimana, Teh? Oh, maaf, Teh. Bulan apa, Teh? Open-nya April ini. Tunggu aja launching-nya. Oh, open-nya April ini. Berarti udah cepat ya, Teh. Bentar lagi ya, Teh ya. Oke, berarti teman-teman harus stay ya. Stay di mana? Stay di Instagram-nya Biasiswa Inovator Muda Nusantara ya. Tadi juga udah ada disampaikan ya, ada di room chat. Nah, mungkin kayaknya cukup sekian dulu. Nanti bisa disambung di lain kesempatan. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin masih ada pertanyaan tentang Biasiswa IEMN dan pengen ngepokin bisa langsung mengunjungi ya di official account Instagram-nya IEMN at Biasiswa Inovator Muda Nusantara. Oke, mungkin sekian dari aku. Cukup sekian. Terima kasih juga buat Kang Izul dan Teh Intan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih mengucapkan kepada para pemerintah yang sangat luar biasa dan juga moderator yang telah memandu acara pada kesempatan yang sangat berharga ini. Untuk kelancaran dan keberkahan acara kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Akang Ahmad Syakir. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Masalah acara kita pada suara yang sangat luar biasa ini Bulan mengambang bintang berkelipan Tunggu menangis merindukan rembulan Andai menyinggung tersilap ucapan Mohon maaf dipinta dari hadirin sekalian Saya MC Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh